Jumat malam sejumlah perkumpulan anak remaja di sepanjang jalur Jalan Lintah Jambi Muara Pulian atau tempat tongkrongan disambangi ke polisian saat melakukan patroli malam. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi aksi geng motor. Kegiatan ini rutin dilaksanakan oleh Polsek Jaluko guna memberi rasa aman kepada masyarakat. Padatnya jumlah penduduk di wilayah hukum Polsek Jaluko ini membuat rawan yang terjadi aksi kejahatan. Ditambah lagi Jambi luar kota ini merupakan wilayah perbatasan antar kabupaten dan kota, seperti Batanghari dan Kota Jambi, sehingga patroli malam rutin dilakukan. Selain itu, patroli malam ini juga sebagai antisipasi aksi geng motor yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Pada patroli malam ini, sejumlah perkumpulan anak remaja di sepanjang jalur Jalan Lintah Jambi Muara Pulian atau tempat tongkrongan disambangi oleh aparat kepolisian. Disampaikan oleh Kapolsek Jaluko AKP Rodi Hambali, apel patroli malam Polsek Jaluko ini dalam rangka kegiatan KRYD, guna antisipasi 3C atau geng motor. Karena belakangan ini, Polsek Jaluko berhasil mengamankan pemuda yang kedapatan membawa senjata tajam dan saat ini kasus tersebut sudah dilimpahkan. Tentunya dihimbau kepada masyarakat agar tetap waspada, cek kembali keamanan rumah dan kendaraannya dalam keadaan terkunci dengan baik. Selain itu, diharapkan kepada orang tua untuk mengawasi anak pada saat keluar malam dan cek keberadaannya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. KRYD itu kegiatan kepolisian yang kita diinginkankan. Kita laksanakan, kita acak waktunya. Bisa malam Senin, bisa malam Minggu, kita lihat situasi. Itu langkipasi untuk kegiatan perandang motor yang ada di wilayah Jaluko. Saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian, tolong perhatian ke anak-anaknya, terutama yang sering keluar malam, ya coba agak perhatian lah. Misalnya Jaluko 10 ditanyain, di mana anak kita? Jangan sampai ikut-ikutan. Ya bukan-bukan. Kemarin sudah kami lipahkan satu kejadian di Mendalur Darat. Sudah dijuang satu. Sudah tahap dua, kejadian perandang motor juga. Barang buktinya sudah terpanjang ada parang panjang dua sama HP. Sejagal motornya dijual di era Rupin. Itu masih tetap kami upayakan mengejar bikin tersebut. Diketahui sasaran kawasan patroli yakni kawasan perbankan, Indomaret, Rumahan Mendalo Asri, simpang tiga kali batas kawasan CRC, dan wilayah perbatasan antara Muara Jambi dan Kota Jambi. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih.